Halo guys, kembali lagi bersama dengan Gunawan Fural19. Kali ini kita akan membahas tentang daftar pemeran baru yang baru bergabung di sinetron Indonesia yang sedang tayang di tahun 2024. Yang pertama ada Raquel Nesia. Mantan artis Cili ini diketahui saat ini bergabung dengan sinetron Saleha dengan peran sebagai Nadia. Di sinetron ini Raquel akan mendapatkan peran antagonis dan ia merupakan saudara perempuan dari Alia. Di sinetron ini ia akan memerankan karakter yang licik dan manipulatif. Ia juga memiliki sebuah rencana khusus yaitu ingin balas dendam atas penderitaan Alia saudara perempuannya. Yang kedua Kimberly Angela. Aktris cantik blasteran Australia dan Indonesia ini sebelumnya pernah populer ketika memerankan karakter Lisa di sinetron Magic Five. Kini gadis yang akan genak berusia 18 tahun pada bulan Desember 2024 ini kembali berhasil mencuri perhatian usai bergabung dengan sinetron Saleha. Di sinetron ini ia mendapatkan peran sebagai intan dan ia juga dipasangkan dengan aktor Teo Kurian sebagai pasangan suami istri. Yang ketiga ada Jihan Almira. Sempak vakum beberapa tahun dari dunia sinetron usai dinobatkan sebagai Puteri Indonesia Pariwisata 2020. Kini aktris 24 tahun ini kembali dengan menjadi pemeran baru di sinetron Luka Cinta. Aktris yang pernah populer lewat sinetron Cinta Buta ini akan mendapatkan peran sebagai kinari dan akan dipasangkan dengan Argo atau Jerome Kurnia. Yang keempat Iqbal Fauzi. Aktor tampon yang sebelumnya pernah populer lewat sinetron Ikatan Cinta ini diketahui baru-baru ini bergabung dengan sinetron dari SCTV yang berjudul Luka Cinta. Di sinetron ini ia mendapatkan peran sebagai Roy seorang pengacara. Sebelum sinetron ini Iqbal Fauzi diketahui sudah kerap membintangi berbagai proyek di SCTV seperti FTV, Sinetron Ganteng-Ganteng Serigala, dan Anak Langit. Yang kelima Salsabila Adriani. Aktris cantik yang pernah populer lewat sinetron Bidadari Surgamu ini kini bergabung dengan sinetron RCTI yang berjudul Cinta Yasmin. Di sinetron yang dipintangi oleh Amanda Manopo dan Kenny Austin ini ia mendapatkan peran sebagai Dania seorang detektif muda. Berbeda dengan perannya sebagai Sakinah di sinetron Bidadari Surgamu, kali ini ia memerankan karakter yang tomboy modis namun bela jago bela diri. Yang keenam, Rizky Alatas. Bintang sinetron dan FTV ini diketahui saat ini menjadi pemain baru untuk sinetron setulus hati. Di sinetron yang dibintangi oleh Ririndwi Arianti ini, Rizky Alatas mendapatkan peran sebagai Raditya. Yang ketujuh, Jonas Rufano. Bintang sinetron 37 tahun ini diketahui baru-baru ini baru saja bergabung dengan sinetron Cinta Berakhir Bahagia. Mantan pemain sinetron tertawan hati ini diketahui kali ini mendapatkan peran sebagai dokter yang bernama Dr. Aga. Terima kasih telah menonton!